Lakeke dan Laiu dibekuk polisi tanpa perlawanan di rumahnya di Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna pada Sabtu pagi. Keduanya terpaksa berurusan dengan polisi karena telah membuat keributan di tengah pemukiman warga saat dalam kondisi mabuk. Bahkan, saat dua polisi datang ke lokasi kejadian, para pelaku justru melawan dan mengejar petugas dengan senjata tajam. Namun pada saat polisi kembali datang, para pelaku sudah melarikan diri. Kedua tersangka dalam keadaan mabuk dan diakui oleh kedua tersangka. Setelah itu keduanya mengejar anggota kepolisian, di mana saudara Lakeke mengejar sambil mengayunkan satu bilah parang dan menyeret beberapa kali sebilah parang tersebut di aspal. Sedangkan saudara Laiu mengejar dan sesekali menggesek satu buah reng kayu di aspal, sedangkan satu bilah badik tetap berada di tangan kirinya. Saat itu anggota langsung menghindar menyelamatkan diri, sesekali memastikan saudara Lakeke dan Laiu tidak melemparkan parang ke arah anggota. Kedua kakak beradik yang berlagap reman ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Muna untuk proses hukum dan terancam hukuman tujuh tahun penjara.